Pemirsa menurut data BPS terbaru ada lebih dari 450 ribu lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak heran jika bursa lawangan kerja selalu dipadati oleh para pencari kerja. Syarat pendidikan, pengalaman hingga usia menjadi mimpi buruk bagi sebagian pencari kerja di Indonesia. Selain syarat yang ketat, jikapun terpenuhi tetap susah menembus pekerjaan yang dituju saking tingginya angka pengangguran di Indonesia. Bahkan bagi lulusan pendidikan tinggi saja ada 452.713 yang menganggur menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Meski begitu bursa kerja atau job fair masih tinggi peminat, buktinya ratusan pencari kerja mengular sejak pagi di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat untuk mengikuti job fair. Banyak diantara mereka yang kontrak kerjanya habis sehingga harus kembali berburu pekerjaan. Saat membantu dari segi lawangan itu jadi lebih memudahkan lah. Tapi kan banyak nih itunya lawangannya jadi enak banget. Kenapa rencananya mau lama? Kalau saya sih, udah Maret tujuannya. Kegiatan job fair ini diadakan pemerintah Jakarta dengan harapan bisa menekan angka pengangguran. Ketinya kita untuk mengurangi angka pengangguran yang berdasarkan angka statistik sampai 6, sekian persen, bahkan sampai dekat 7 persen. Dengan padanya dibuka job fair ini, kita dapat menekan angka pengangguran yang terbuka sehingga dapat melamar pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kompetensi. Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat jumlah kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK per Oktober 2024 ada lebih dari 50 ribu orang. Sektor manufaktur mencatat jumlah kasus PHK terbanyak yakni sekitar 24 ribu orang. Selain sektor manufaktur, tercatat ada dua sektor lain yang juga menjadi penyumbang PHK tertinggi, yaitu aktivitas jasa dan pertanian, kehutanan, serta perikanan. PHK mayoritas pun terjadi di tiga provinsi pemirsa, yaitu di Jawa Tengah sekitar 14 ribu tenaga kerja, di Banten sekitar 9 ribu tenaga kerja, dan DKI Jakarta sekitar 7 ribu tenaga kerja. Menurut Kementerian Ketenaga Kerjaan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka PHK pada tahun ini. Salah satunya adalah menurunnya ekspor serta tingginya impor dalam negeri. Hal ini pun diperparah dengan melemahnya sektor manufaktur. Dengan PMI manufaktur Indonesia tercatat menurun selama tiga bulan berturut-turut sejak bulan Juli 2024 hingga mencapai 49,2 di bulan September di bawah ambang batas pertumbuhan PMI manufaktur yakni di angka 50. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia bukan lagi lesu, tapi dinyatakan mengalami kontraksi. Kalau mobil pelat merah boleh ya?